Berpartisipasi penuh dalam mengembangkan industri musik di Indonesia Jadi ketika kita melihat kayak kemarin di 21 dan 22 Mei Bener kata yang Titi Yang Titi bilang, oh tadi malam saya nonton kayak badan saya Terus saya jujur juga, saya juga sedih banget Maksudnya, kenapa demi politik dan kekuasaan Kenapa semuanya harus ujung-ujungnya adalah Perkecahan dan juga violence Jadi mudah-mudahan lagu ini Adalah bagian dari doa kita sebagai musisi-musisi Indonesia Agar bisa Indonesia damai seperti dulu lagi Kita menyongsong hari-hari ke depan dengan optimisme dan juga kebahagiaan Gak ada lagi cebong kampret, ya kan? Gak ada lagi 01, 02 Yang ada aja Apa sih cebong kampret? Gak tau saya juga, saya gak ngerti Saya sering dikatain cebong-cebong, saya juga gak ngerti Sekarang apa bongkret? Tapi yang jelas hanya ada Indonesia Indonesia yang damai, Indonesia yang bahagia Indonesia yang tersenyum Indonesia yang lebih baik lagi untuk anak cucu kita Gitu aja sih Amin Kalau Bang Yon, kesepitial bang, melihat kondisinya bang? Oh iya, saya lihat Rian, Yang Kiti, Giring Perusahaan dasar kita ya Gimana kita mau kerja, mau hidup bareng-bareng Kalau perusahaan dasar kita gak kuat Begitu ada tema tentang damai Saya juga Ada kebutuhan dari dalam Enggak nih harus Hanya kita penyanyi ya Bisa kita cuma itu Nanti ya ngomong kegelisahan dia terhadap Anak-anak kita ya Apa yang bisa saya bantu Saya cuma penyanyi biasa gitu Yaudah yuk, bareng-bareng nyamai Abang juga menyiapkan single khusus juga bang Biasanya kan kalau kondisi seperti ini Naluri abang sebagai penyanyi yang Ya kita tahu semualah Biasanya keluar Banyak sekali lagu ya Tapi Untuk menghidupkan lagu itu sulit ya Ngomong damai Enak ya Ngomong damai itu Untuk menghidupkan damainya itu sendiri Cinta Untuk menghidupin cinta itu lebih dari Ribuan lagu tercipta dari kata itu ya Dari cinta, dari damai Nah sekarang Mudah-mudahan Keberadaan saya di sini Memberikan nilai tambah buat Kedamaian Buat cinta Buat kebersamaan Oh Sebetulnya kalau boleh dipotong ya Lagunya belia itu yang nasionalisme Dalam itu banyak sekali Rakyatan ya Berdamaian dan banyak sekali Dan itu saya termasuk pengagumnya juga Jadi semua ini semua itu saya kagumi Karena masing-masing mempunyai kelebihan Yang luar biasa Lihat terus ya Dan ini loh Saya gak kaget juga tadi Seperti Waktu Ajin bilang Ayo bikin Gak perlu Ngomong banyak ya Untuk ini Dan sejuga hari ini Ketemu sama Vika Dulu berapa tahun yang lalu Kita ngomong kemesraan Kerinduan kita terhadap Nah udah Harusnya gak ada rame-rame begini ya Berarti memang perlu diingetin terus tuh Untuk Eh ini serius nih mesranya nih Perdamaian serius Dan gak apa Ini kita bangsa yang besar Untuk Untuk Tersiasiakan gitu kan sayangnya Dan buat yang mudah-mudah juga Kayak Saya dan yang Di belakang juga Sebenarnya ini lagu Ngingetin kita Kita sendiri sih Untuk Tetap terus Apa Menghargai perbedaan Tetap Ingat bahwa kita harus Saling melindungi Walaupun kita beda suku Beda agama Beda ras Dan menurut Rian sendiri Lagu itu juga bisa jadi Kekuatan yang mungkin Lebih besar dari Bom atom ya Karena Kita denger Kayak Ada lagu John Lennon yang Imagine Atau Hilda Worldnya Michael Jackson Bisa merubah dunia Bisa merubah mindset orang Yang mudah-mudahan Dengan adanya lagu ini Bisa bener-bener Merubah mindset orang Bahwa Kita itu Indonesia Kita gak boleh lagi Ada yang namanya Apa Merasa kita yang Paling hebat Kita harus Saling menghormati Perbedaan Menghargai perbedaan Dan mudah-mudahan Lagu ini bisa Sesuai dengan judulnya Mendamaikan Indonesia Indonesia Damai Indonesia Damai Dan mudah-mudahan Terima kasih